bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel berbagi ilmu dan pada video kali ini saya akan mereview lagi printer Epson L15160 yang beberapa waktu yang lalu itu sudah diperbaiki atau lebih tepatnya diganti timing beltnya ya jadi ada yang putus beltnya udah diganti juga alhamdulillah lancar dan ketika dipakai pun check nozzle nya normal 100% normal cuma memang ada kendala ada 2 kendala yang saya hadapi yang pertama itu suaranya itu jadi agak lebih kasar ya jadi memang sudah saya bisa prediksi di awal itu ketika diperbaiki atau setelah diperbaiki itu muncul sesuatu yang tidak normal dari suara ya kita akan coba cek dulu deh nozzle nya ya sekalian kita ngecek sudah berapa cetakan jadi memang untuk penggunaan printernya sudah jarang saya pakai karena lebih sering pakai yang L15150 kosong ya ini agak sayang aja karena memang kerusakannya ada di timing belt yang putus jadi kalau nggak diperbaiki ya agak sayang ya printernya kan masih bisa dipakai tapi untuk kerjaan udah udah mulai saya kurangin ini proses cetak nozzle nya kita akan coba cek kondisi nozzle nya setahu saya normal dan sebelum timing belt putus pun itu udah normal juga jadi enggak ada masalah cuma kalau misalkan saya nge-print beberapa lembar dokumen itu muncul suara-suara yang agak keras jadi agak ngeri juga suaranya tuh ya mungkin karena efek dibongkar pasang ya jadi walaupun yang digantinya timing belt tetap aja ada beberapa part atau bagian yang nggak bisa apa nggak bisa normal lagi gitu ya kita akan coba cek dulu ya dan salah satu kelemahannya ya udah agak loadingnya udah agak lama ya walaupun nge-print beberapa lembar aja tapi ketika nanti dia udah masuk beberapa apa kerjaan juga cepet cuma awalnya aja loading yang lama nah dari situ nggak ada keanehan teman-teman tadi suaranya nggak berisik karena cuma satu lembar ya dia tuh ketika nge-print banyak dia berisik banget suaranya jadi ada kayak yang apa namanya bunyi-bunyi kasar lah ya nah ini hasil cek nozzle nya masih aman walaupun di warna hitam ada yang bolong satu tuh cukup enggak mengganggu enggak terlalu mengganggu ya karena dia kan ada banyak juga yang hitamnya ini udah tembus sekitar 350 ribu ya kalau yang tembus 400 ribu tuh printer yang satu lagi yang di lagi di-service juga sekarang akan ada beberapa printer dengan seri yang sama kalau ini dia penyakitnya kemarin ada di timing yang putus ya nah ternyata kemarin itu pas saya coba nge-print agak kaget juga karena di apa yang pertama suaranya dia kasar yang kedua itu hasilnya tak garis atau tabel itu dia nggak lurus nah masalah ini tuh ada pernah dialami di user yang sebelumnya di user yang pernah apa komentar di channel YouTube saya dia tuh bilang emang saya baru beli sekian bulan baru nyetak beberapa lembar nggak sampai garansi habis tapi hasil cetak apa tabelnya itu dia nggak lurus gitu kan nggak lurus tapi cek nozzle nya aman nah kita akan coba cek apa nge-print table ya saya coba kirimkan dulu perintah cetaknya dan pas kemarin tuh ada beberapa table yang memang parah banget jadi ngegesernya itu ngegesernya itu parah banget jadi bukan ngegejlik kalau bahasa senar itu ngegejlik sedikit tapi udah udah parah banget keluar dari jalurnya dia ini udah saya kirim proses printingnya cuma yaitu dia agak lama ketika ngirim proses printing itu mungkin udah lama juga printernya memorinya juga udah kepake penuh mungkin udah terlalu banyak gitu ya cetakan-cetakannya nah ini lagi proses mau nge-print sekilas tampak normal tampilannya jadi buat temen-temen sebagai gambaran aja ketika printer kita mengalami kerusakan kemudian di service mau itu di service resmi ataupun di service non resmi ya itu tuh ada resiko printer tuh nggak nggak apa nggak bisa kembali normal 100% sesuai dengan aslinya jadi bisa aja ada bunyi suara kasar tuh paling paling sering tuh walaupun ada juga ketika di service bisa normal lagi cuma berdasarkan pengalaman saya bunyi kasar tuh ada entah karena memang partnya yang sudah aus atau memang pada saat proses pemasangannya ada yang kurang pas saya nggak tahu ini lama banget nge-print satu lembar aja tuh prosesnya lama banget nah kalau temen-temen perhatikan ya disitu tuh ada yang agak jelik tuh kalau bahasa suna ini agak jelik tuh ngegeser gitu ya tiba-tiba dia nggak lurus nomor limanya tuh nomor lima ke enam kemudian nomor sepuluh ke sebelah cuma disini masih tahap agak normal sih ya jadi nggak begitu kelihatan saya pernah nge-print cuma saya lupa lagi dokumennya yang mana jadi dia tuh parah banget apa namanya proses cetak tabelnya tuh nah kita akan coba cek lagi ya cek lagi cetakannya saya akan coba nge-print dengan kualitas yang high sekarang ini kan kualitas standar ya kita akan coba cek temen-temen bisa cek perbedaannya ya 21 ke 22 tuh dia nggak lurus dan itu pun sebetulnya wajar kalau di perintah tuh cuma kemarin ada yang nggak nggak normal banget hasilnya tuh cuma saya lupa dokumennya yang mana jadi ya kalau misalkan kita harus nge-print harus cek juga jangan sampai tabelnya lebih apa lebih parah ngegesernya saya akan coba kirimkan perintah tapi yang nyataknya yang high sekarang ya kita akan coba tunggu nah ini prosesnya udah saya kirimkan kalau untuk nozzle-nya aman nggak ada masalah nah ini prosesnya lagi jalan barusan saya coba pause aja karena lama proses nunggu dia nyatakan lamanya tuh tuh kedengerannya suara kasar ya dia ya ada suara kasar seperti itu nah disini nih kelihatan parahnya perhatikan temen-temen tuh dia sampai muncul bayangan kayak gini nih ini saya curiga ke pitanya sih ke pita yang ada pita yang benih kan kalau misalkan sekarang dicek lurus atau nggak jawabannya lurus ya saya akan coba bandingkan sebentar saya akan coba ubah dua posisinya nah ini yang barusan saya cetak ya dengan kualitas high memang tidak ada garis yang ngegeser tapi lihat disini nih ini nggak tahu kenapa malah ada kayak bayangan dia itu kayak yang di apa ya digeser transformasi gitu digeser kesini tapi nggak dari atas terus ini kejadiannya di high itu high malah yang aneh cuma lurus berbeda dengan yang tadi sebelumnya kalau yang standar itu dia nggak ada bayangan disini ya tapi disininya ada pergeseran tuh dan itu rasanya agak-agak normal juga cuma kejadian itu muncul setelah diservis kemungkinan besar ada entah ketika masang pitanya ada debu atau apa saya nggak tahu jadi ada pitak bening yang manjang dari ujung kiri ke kanan itu yang dia itu kayak sensor gitu kalau misalkan itu kotor biasanya hasil cetakannya berbayang cuma ini nggak berbayang dipakai nyetak nge-print nozzle pun aman tulisan pun aman ini kan nozzle nya tadi tuh aman ya nah sekarang saya akan coba kirimkan perintah cetak lagi saya akan coba nge-print lebih dari satu saya coba kirimkan dulu perintah cetaknya saya akan nge-print lima lembar dengan kualitas yang high ya kita akan saya coba arahkan lagi ke printernya nah temen-temen bisa coba dengarkan ya ada suara krek-krek gitu kan ini cetakan pertama ini pake kualitas yang high ya tuh ada suara kasar ya saya coba dekatkan deh mudah-mudahan lebih kedengeran ya jadi ya printernya memang udah capek juga 350 ribu cetakan dari garansi 80 ribu jadi saya nggak perlu memaksakan juga tuh beda ya ada suara yang krek gitu ya cetakan yang kedua nah sebelum saya coba ngebersihin pintanya nanti saya mau coba dulu pake fasilitas print head apa print head alignment kalau masalah namanya tuh jadi fasilitas untuk memperbaiki posisi apa garis yang salah ini beda-beda masalahnya ada print head alignment namanya alignment atau apa gitu di printer tuh jadi bukan proses head cleaning bukan kalo dilihat dari hasil nozzle nya aman tapi dilihat dari nge print apa namanya nge print tabel tuh dia berantakan pake kualitas high tidak ada yang ngegeser tapi ketika di kualitas high dia malah ada kayak garis bayangan gitu jadi ada garis tambahan yang ikut ke cetak tapi masih bisa dipake sih alhamdulillahnya ya jadi ya nggak terlalu rugi banget lah nah kita akan coba cek hasilnya sebentar ini hasil cetakan terakhir dari atas sampai bawah aman ya nggak ada yang pergeseran lagi kualitasnya karena high cuma dibawahnya kayak ada yang bayangan tuh lihat ya ini cetakan yang kelima kemudian kita cek lagi yang keempat juga sama cetakan dari atas ke bawahnya sangat mulus tapi disini ada semacam kayak bayangan dan ini normal sih menurut saya nggak jadi masalah ini yang parah nih jadi bisa jadi kalo misalkan kita nge print nya ada beberapa lembar entah itu 10 atau 20 lembar ada beberapa lembar yang hasilnya seperti ini dan ini nggak bagus kalo buat konsumen nyetak tuh jadi nanti kesannya tuh jelekan hasilnya nah jadi kemarin tuh saya nggak pake lagi printer ini buat nyetak isi dokumen yang ada tabelnya kita kan nggak bisa ngecek juga kan satu persatu hasil seperti apa nah ini malah disini tuh dibawah lihat ada garis double seperti ini kalo ini di atas dan posisinya nggak konsisten kalo saya curiga ke pita beningnya nggak tuh istilah apa encodernya atau apa gitu ada pita yang agak bening ya yang di belakang apa real head itu eh nggak tau di belakang atau di depan pokoknya deket head ya ada jalurnya nah ini yang pertama malah normal ya gitu ya nah ini saya akan coba perbaiki dulu pake print head alignment nanti saya akan coba review lagi hasilnya jadi ini sebagai info aja jadi ketika printer di service tuh bisa jadi kendala yang sebelumnya diperbaiki sudah bisa benar tapi muncul kendala lainnya cuma anehnya temen di youtube tuh dia belum pernah service printer juga baru beli beberapa bulan cetakan juga belum terlalu banyak belum sampai ratusan ribu tapi udah ngalamin hal yang mungkin mirip seperti ini case nya tapi nggak tau detailnya seperti apa cuma dia bilang ketika ngeprint garis itu nggak lurus gitu ya oke untuk video yang sekarang cukup dulu nanti saya akan coba lanjut lagi di part 2 nya untuk mereview apakah hasilnya normal setelah saya melakukan proses print head alignment nanti kita sambung di part 2 nya oke mudah-mudahan bermanfaat buat temen-temen yang suka boleh like dan tentunya boleh subscribe juga sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh